Halo brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Hitler The Rise of Evil tahun 2003. Film produksi Kanada ini mengisahkan perjalanan hidup diktator Jerman yang sangat terkenal akan kekejamannya, yaitu Adolf Hitler. Berbagai likaliku kehidupan pun ia lalui. Bahkan ternyata Hitler pernah menjadi gelandangan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Yang akan mempunyai hak untuk membuat perubahan konstitusional. Saya akan membawa kalian semua ke The Rise of Our Army. Alhamdulillah! Tahun 1899, di Linz, Austria. Terlihat Hitler kecil tengah diajak ayahnya pergi ke tempat kerja. Diketahui ayah Hitler saat itu bekerja di Biro Pertahanan Negara. Setelah cukup lama bekerja, ayah Hitler yang bernama Alios Hitler memutuskan untuk pensiun dan memilih untuk menjadi petani lebah di masa tuanya. Hubungannya yang tidak baik dengan ayahnya tersebut membuat Hitler sangat membenci ayahnya. Bahkan di suatu hari, Hitler yang sangat marah nekat untuk membakar sarang lebah milik ayahnya. Dan alhasil ayahnya pun marah besar. Singkatnya saat sedang makan bersama, ayah Hitler tiba-tiba terkena serangan jantung. Dan ia pun akhirnya meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Hitler kini sudah beranjak remaja. Dan ia terlihat tengah meminta izin kepada ibunya, yang bernama Clara Hitler, untuk pergi ke Vienna. Karena diketahui, Hitler akan mendaftar sekolah di salah satu sekolah seni rupa, yaitu Academy of Fine Arts Vienna. Namun saat itu, sang ibu tidak mengizinkan Hitler untuk pergi. Karena diketahui, ibu Hitler ternyata mengidap kanker payudara, stadium akhir. Selang beberapa bulan kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Dan itu benar-benar membuat Hitler hancur. Hingga pada tahun 1907, Hitler yang kini hanya tinggal dengan saudara dirinya, yaitu Angela. Akhirnya memutuskan untuk benar-benar pergi ke Vienna, dengan tujuan untuk mendaftar sekolah di Academy of Fine Arts Vienna. Namun sayang, Hitler ditolak mentah-mentah, karena nilai akademisnya tidak memenuhi kriteria. Meskipun begitu, Hitler memilih untuk tetap bertahan di kota Vienna daripada pulang ke rumahnya yang berada di kota Linz. Dengan berbekal uang seadanya, ia pun rela untuk menggelandang demi bertahan hidup di kota tersebut. Hari demi hari, Hitler lewati. Dan di kota Vienna lah, ia mulai terpapar doktrin kebencian terhadap ras Yahudi. Karena saat itu, sebagian orang Yahudi sangat sukses dan hidup makmur. Sedangkan orang pribumi malah hidup miskin dan sangat menderita. Singkat cerita, pada tanggal 1 Agustus 1914, berbekal uang warisan ayahnya, Hitler memberindikan diri untuk mengadu nasib ke kota Munich. Dan di saat bersamaan, kabar mengenai perang antara blok sekutu melawan blok sentral, semakin santer terdengar. Hitler yang mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, memutuskan untuk menjadi tentara secara sukarela. Hingga pada tanggal 29 Oktober 1914, ia bersama tentara lainnya, akhirnya dikirimkan ke medan pertempuran. Dengan kegigian dan keberanian yang luar biasa, Hitler pun mendapat kenaikan pangkat, di mana ia dinaikkan menjadi kopral. Tidak hanya itu, ia juga mendapat medali penghargaan tertinggi, yaitu medali Iron Cross. Pertempuran demi pertempuran, Hitler lewati, dan keadaan semakin brutal, di mana para tentara Jerman diserangi menggunakan gas beracun oleh pihak sekutu. Hingga saat itu, banyak tentara Jerman yang tewas dan terluka. Salah satunya yang terluka yaitu Hitler, di mana ia mengalami kebutaan sementara, dan ia pun harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa bulan. Pada 10 November 1918, saat Hitler masih dirawat di rumah sakit, ia dan pasien lainnya mendapat kabar, bahwa Jerman akhirnya setuju untuk menyerah kepada sekutu, dan itu berarti perang dunia ke-1 pun berakhir. Hitler yang masih belum bisa menerima semua kenyataan tersebut, terlihat begitu frustasi, dan berniat untuk membalas dendam kepada sekutu. Setelah perang dunia ke-1 berakhir, Hitler memutuskan untuk kembali ke Munich. Saat itu keadaan Jerman sangat kacau. Pemperontakan terjadi di mana-mana. Mereka terbagi menjadi beberapa kubu, di mana para komunis benar-benar ingin membuat pemerintahan baru bergaya Soviet. Hingga akhirnya pemerintah pusat mengirimkan korps milisi pembebasan yang dipimpin oleh Kapten Ernest Röhm. Dan singkatnya korps milisi pembebasan berhasil mengambil alih kota Munich dari para komunis. Politik di Jerman saat itu terbagi menjadi dua, yaitu sayap kanan dan sayap kiri, di mana sayap kanan terdiri dari nasionalis, sedangkan sayap kiri terdiri dari komunis dan Yahudi. Partai politik pun banyak bermunculan, dan salah satunya yang cukup mencuri perhatian yaitu Partai German Worker, atau yang nantinya dikenal dengan Partai Nazi. Hitler yang saat itu masih bergabung di tentara Jerman, diperintahkan oleh atasannya untuk menjadi tentara intelijen, yang ditugaskan untuk menyebarkan paham-paham nasionalis, dan secara khusus diperintahkan untuk menyusup ke Partai German Worker, yang merupakan Partai Sayap Kanan, atau nasionalis. Ia pun mengunjungi pertemuan yang diadakan para anggota partai tersebut. Kehadiran Hitler ternyata menarik perhatian, karena saat itu dengan beraninya, ia beradu argumen dengan salah satu anggota partai tersebut. Dan nampaknya argumen serta pemikiran Hitler, benar-benar memikat sang pendiri Partai German Worker, yaitu Anton Drexler. Hingga akhirnya, Hitler pun diminta untuk bergabung dengan partai tersebut. Merasa sejalan dengan visi dan misi Partai German Worker, Hitler pun menerima tawaran tersebut. Dan hebatnya hanya butuh waktu 2 bulan saja, Hitler berhasil menambah anggota partai. Dari yang awalnya 50 anggota menjadi 200 anggota. Dalam sekejap, ia pun menjadi orang terpenting kedua di Partai German Worker. Karir politiknya yang terus berkembang pesat, membuat Hitler memutuskan untuk keluar dari tentara intelijen. Dan kini, ia benar-benar fokus terhadap Partai German Worker. Kehebatannya dalam berorasi, membuat Hitler dan Partai German Worker makin dikenal masyarakat. Kepopulerannya terus meningkat tajam, hingga akhirnya Partai German Worker mengganti namanya menjadi Partai Nazi. Hitler dan Partai Nazi terus mengumpulkan kekuatan, di mana kali ini, Hitler berusaha untuk mengajak Kapten Enes Ruhm, beserta pasukannya untuk bergabung. Dan tanpa pikir panjang, Kapten Enes Ruhm pun setuju untuk bergabung dengan Partai Nazi. Tidak hanya itu, Hitler juga berhasil membuat para kaum meli Jerman terkesima, dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan Partai Nazi. Salah satu kaum elit Jerman tersebut adalah Ernest von Steingel, di mana Ernest dengan begitu semangat mengatakan ke Hitler, bahwa dirinya bisa membuat Hitler jauh lebih populer dari sekarang, asalkan Hitler mempunyai ciri khas yang mudah diingat oleh orang. Atas saran tersebut, Hitler pun memutuskan untuk mengubah penampilannya, di mana ia mencukur sebagian kumisnya, dan hanya menyisakan bagian tengahnya saja. Tidak hanya itu, ia juga membuat logo Partai Nazi, yang diambil dari lembang swastika. Esok harinya, Hitler diundang oleh Ernest von Steingel, untuk bertemu dengan beberapa orang penting di Jerman, yang akan bergabung dengan Partai Nazi. Salah satunya adalah Kapten Hermann Göring. Dalam pertemuan tersebut, Hitler menunjukkan logo Partai Nazi. Logo tersebut memiliki arti Arya, atau ras yang tak terkalahkan. Pertemuan tersebut sukses besar. Hitler lagi-lagi berhasil menggandeng orang-orang penting di Jerman. Kepopuleran Hitler semakin tak terbendung. Hingga pada 29 Juli 1921, ia berhasil mendepak Anton Drexler, sang pendiri partai tersebut, dari jabatan ketua umum. Dan sebagai kantinya, Hitlerlah yang akan menjabat sebagai ketua umum Partai Nazi. Adolf Hitler! Melihat perkembangan Partai Nazi yang sangat pesat, Hitler bersama komisaris Bavaria, bernama von Karp, kemudian Jendral von Losow, dan Kolonel Seiser membuat rencana, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat di Berlin. Ia juga meminta bantuan dan dukungan kepada Jendral Besar Erich von Landerdorf, untuk ikut bergabung ke dalam Partai Nazi, dan juga dalam pemberontakan tersebut. Pada akhirnya, Jendral Besar Erich von Landerdorf, setuju untuk ikut bergabung. Pada 8 November 1923, Hitler bersama yang lainnya memulai pemberontakan. Namun di tengah pemberontakan, komisaris von Karp, Jendral von Losow, dan Kolonel Seiser, ternyata berhianat kepada Hitler. Mereka bertiga justru berbalik memihak pemberitahan pusat, dan menolak bekerjasama dengan Hitler, beserta Jendral Landerdorf. Meskipun begitu, Hitler tetap melanjutkan pemberontakan, bersama Jendral Landerdorf dan Kapten Enes Rom, serta para pengikutnya. Ia pun terus maju menuju kantor pemerintahan pusat. Hingga akhirnya pemberontakannya pun gagal total, dan para petinggi partai Nazi banyak yang ditangkap, termasuk Hitler. Ia pun kini mendekam di penjara, sembari menunggu sidang digelar. Setelah tiga bulan mendekam di penjara, sidang pun digelar. Dalam sidang tersebut, hadir juga Jendral Landerdorf sebagai tersangka, sedangkan komisaris von Karp, Jendral Losow, dan Kolonel Seiser sebagai saksi. Sidang pun dimulai, satu persatu tersangka diberi pertanyaan, hingga tiba saatnya Hitler yang diberi pertanyaan, dan ia pun mengakui semua perbuatannya tersebut. Tapi lagi-lagi, kehebatannya dalam berorasi benar-benar diperlihatkan dalam sidang tersebut, sampai-sampai para hakim pun dibuat terkesima. Sidang yang harusnya berjalan untuk mengadili Hitler, justru berubah menjadi panggung bagi Hitler, untuk menunjukkan kehebatan dirinya dan juga partainya, kepada para pers dan peserta sidang. Hingga akhirnya pada tanggal 1 April 1924, sidang putusan pun digelar, di mana Jendral Landerdorf dinyatakan tidak bersalah, sedangkan Hitler dinyatakan bersalah, serta deda 200 emas Mark. Namun yang perlu digarisbawahi, Hitler bisa bebas dalam kurun waktu 9 bulan saja, jika ia berhasil memenuhi aturan pembebasan bersyaratnya.